6 Sumber Kekayaan Dian Sastrowardoyo, Dituding Menikmati Harta Mertua Hasil Korupsi Dian Sastrowardoyo tengah menikmati libur lebaran di Swiss. Namun masa lalu kelam mertua mendadak dibicarakan netizen. Seperti diketahui, Dian Sastrowardoyo merupakan menantu Adi Gunasutowo Putra Ibnu Sutowo mantan direktur utama Pertamina Era Orde Baru yang pernah memimpin selama 20 tahun. Kakek mertua yang sempat terseret kasus korupsi membuat Dian Sastrowardoyo kini dituding menikmati hasilnya. Padahal, istri Maulana Inder Gunasutowo itu sudah terjun ke dunia hiburan sejak usia 14 tahun lho. Oleh sebab itu, Dian Sastrowardoyo ramai di bela fans. Ingin tahu sumber kekayaan Dian Sastrowardoyo terlepas dari harta keluarga suami. Simak ulasannya berikut ini. 1. Model Model sabun luks, bersanding dengan nama-nama beken seperti Nadia Hutagalung hingga Luna Maya. Yang terbaru, Dian menjadi model solusi BCA. 2. Artis Sebagai seorang aktris, Dian Sastrowardoyo debut sebagai pemeran dona dalam film Bintang Jatuh 2000. Lewat film Pasir Berbisik 2002, Dian Sastrow menjadi nominasi pemeran utama wanita terbaik di Festival Film Indonesia FFI. Barulah setelah membintangi Ada Apa Dengan Cinta. AADC Piala Citra untuk pemeran utama wanita terbaik diberikan kepada Dian Sastrow. Hingga 2024, lebih dari 20 judul film telah dibintangi Dian. Yang terbaru, Dian Sastrowardoyo membintangi webseries berjudul Ratu Adil sebagai pemeran utama Las Jasuryo. Penampilan Dian sebagai jengyah di webseries Gadis Kretek 2023 pun berhasil menggeser karakter cinta dalam film AADC di hati penggemar. 3. Penyanyi Artis multi-talenta merupakan gelar yang layak disandang Dian Sastrow. Sebab pada 2020, Dian menyanyikan lagu, Serenata Jiwalara, bersama Diskoria. Meski satu-satunya lagu dan merupakan single non-album, Dian sebagai penyanyi juga mendapat sambutan hangat publik. 4. Produser dan Sutradara Dunia di belakang layar pun menarik perhatian Dian Sastrowardoyo. Peran produser dijajal Dian melalui film pendek Drupadi, 2008, dan Guru-guru Gokil. Lalu Dian Sastrow juga jadi sutradara untuk film pendek Dini Hari, 2023, serta sutradara sekaligus penulis skenario dalam segmen, Nougat, di film Quarantine Tales, 2020. 5. Dosen Dian Sastrowardoyo tercatat sebagai dosen fokasi Universitas Indonesia UI, untuk mata kuliah pengantar film. Pemilik nama Dian Dera Paramita Sastrowardoyo tersebut diketahui pula sebagai lulusan Universitas Indonesia. 6. Bisnis Pengalaman sebagai model membuat ilmu fotografi dan jaringan fotografer Dian Sastrow cukup mumpuni. Oleh sebab itu, pada 2017, Dian membuka usaha bernama Frame Artrip yang bergerak di bidang fotografi wisata bersama empat rekannya. Selain itu, Dian Sastrow bersama teman-temannya juga membuka usaha kuliner makanan sehat dan layanan catering diet. Ia bekerja sama pula dengan brand sepatu lokal Chevalier dan brand Mukena Premium Villadira. Dengan enam sumber kekayaan Dian Sastrow tersebut, hartanya ditaksir mencapai Rp 7 miliar. Bagaimana pendapatmu? Terima kasih telah menonton!